Pemirsa setelah 3 tahun berlalu, misteri pembunuhan terhadap seorang wanita cantik yang menjadi istri simpanan seorang pengusaha pelayaran di Sampit, kemudian Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, akhirnya terungkap. Petugas yang kembali membentuk tim untuk mengungkap kasus ini menemukan bukti kuat bahwa pelakunya adalah suami korban sendiri. Kasus kematian tragis terhadap korban yang terjadi pada Sabtu 14 Oktober 2017 lalu memang sempat menjadi misteri. Namun setelah memperoleh bukti yang cukup kuat, aparat saat reskim pores Kota Waringin Timur akhirnya berhasil mengungkap kasus kematian wanita cantik yang ditemukan tewas tergeletak di semak-semat di tepi jalan pemuda Sampit dengan sejumlah luka memar di bagian kepala. Saat ditemukan barang berharga seperti perhiasan emas, dua buah telpon seluler, serta mobil korban tidak ada yang hilang, sehingga diyakini penemuan mayat ini bukanlah korban kasus perampokan. Tugas akhirnya melakukan penahanan terhadap oknum pengusaha pelayaran berinisial BHT alias Ajin 60 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka tunggal kasus kematian mendiang istri simpanannya bernama Nur Fitri 25 tahun. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Abdul Haris Jakin, motif pembunuhan ini terjadi karena tersangka kesal terhadap korban yang seringkali menuntut status perkawinan dan sering bertengkar. ...bahwa dalam proses penyidikan ini ada missing link. Ada satu alat bukti atau pembuktian yang terputus, sehingga rakaian ini menjadi tidak nyamu. Nah, pada saat saya menuduki jabatan sebagai Kapolres Kota Tim, saya membentuk tim kecil, tim khusus, untuk mengurai kembali proses penyidikan. Kami teliti lagi, berkas perkara, kami koordinasi intensif dengan rekan-rekan dari Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya, berhasillah kami mendapatkan missing link tersebut, penyambungnya, linking pinnya. Dan Alhamdulillah, berdasarkan alat bukti yang ada, kami berkeyakinan dan menetapkan tersangka atas nama Aceh ini, menetapkan Aceh ini sebagai tersangka. Atas perbuatannya tersangka terancam kasus pembunuhan berencana atau penganiayaan berat, yang menyebabkan kematian seseorang dengan ancaman kurungan penjara selama 15 tahun. Dari Sampit, Kabupaten Kota Warni Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah Ainyus melaporkan.